Intro Meski acara baby showernya yang diadakan terbilang mewah, Ashanti ingat untuk mengungkapkan demikian. Menurutnya banyak rekan-rekan artis yang juga mengadakan acara yang sama. Lantas seperti apa kado yang diberikan oleh para tangguh yang datang? Kayak ada acara yang bisa bikin kita lebih kumpul, itunya aja. Terus di atas 7 bulan, baby shower tuh biasanya 8 bulan, 7 bulan. Di atas 7 bulan, biasanya yang datang tuh kalau di luar negeri ngasih gift ke kitanya. Biasanya udah tau alat jenis kelaminnya tuh apa. Jadi pas yang ngasih bisa tau untuk kasih giftnya tuh apa. Lihat acaranya, ya senang. Seru juga. Aku juga sebenarnya kan enggak kalau kira tuh baby shower tuh apa? Seru, seru. Bakunya kayak gini. Berbicara soal kondisi kandungan yang kini sudah lebih dari 7 bulan, Ashanti mengatakan kaku jika anaknya sudah mulai mengenal musik. Bahkan dia menambahkan jika sudah memiliki nama untuk sang anak yang kabarnya berjenis kelamin perempuan. Lantas seperti apa persiapan Ashanti guna menyambut kelahiran buah hatinya. Kondisi Janin happy, dia senang banget. Karena banyak yang sayang. Kok dia emang tau? Si Cecil tadi gerak-gerak ya kak? Tadi. Iya. Dengar musik supaya goyang-goyang? Kalau denger musik DJ dia dek-dek gitu. Geraknya beda. Kalau ngaji dia deknya cuman pelan. Terus kalau yang instrumental juga pelan. Tapi kalau udah denger musik DJ tuh kayak dek-dek. Dek-dek-dek kayak ikut-gegem di dalamnya. Nama panggilannya Cecil. Cecil. Tapi namanya A-A Hermansyah. Tapi nama panggilannya Cecil. Cecil. Arti aja pokoknya Cecil. Lucu aja kayak Cecil. Bukan Cecil ya, itu bule. Cecil. Cecil. Pake C. Pertama aku dengernya kayak, Apaan sih pun? Kayak cabai mana? Enggak lah lucu lah. Kalau ini kan Cecil beda. Pengennya normal. Cuma kemarin terakhir ke dokter dia bilang bahwa aku harus sesat. Karena aliran darah ke tali pusat bayinya rada tersendat kalau aku harus menghentikan si suntikan. Sedangkan kalau mau normal suntikan itu harus berhenti 3 minggu sebelumnya. Sesat juga. Nah, takutnya kalau mengental nanti kenapa-napa malah ibunya yang kenapa-napa. Jadi paling safe suruh sesat. Jadi ya udah. Rada takut sih aku lebih takut sesat. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan rancar.